selamat menikmati di market index dollar atau DXY seperti apa perkembangan market index dollar saat ini langsung aja kita lihat di chart dan secara keseluruhan pergerakan index dollar masih dalam trend besarnya adalah turun masih dalam tekanan seller dan posisinya pun masih belum berhasil break di bawah key support yaitu di 101.297 kalau kita perhatikan untuk pergerakan di hari kemarin masih membentuk sebuah area konsolidasi ya dan belum berubah signifikan dan di hari kemarin pun terlihat pergerakannya membentuk sebuah area konsolidasi dan dimana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang dimana membentuk candle long list doji candle long list doji dan posisinya masih terbatas apakah hari ini akan menunjukkan potensi yang lebih lanjut ya kalau kita perhatikan di pergerakan di hari kemarin masih belum mampu break di bawah low weekly ataupun target weekly kita sampai dengan area key support 101.297 sekarang kita coba lihat pergerakan di time frame 4 jam dari posisi di pagi tadi dari sesi Asia dan mendekati pembukaan sesi Eropa saat ini kalau kita perhatikan secara pergerakan ini saya hapus dulu ya di posisi kemarin saya hapus dulu oke dan kalau saya lihat memang di hari kemarin ada bullish engulfing besar ya kalau kita perhatikan disini ya terjadinya sebelumnya adalah terjadi tekanan seller anda bisa lihat ya drop kemudian membentuk sebuah area base kemudian dia rally tapi tertahan di MA50 dan tertahan di area daripada area pantau kita ya disini yang di posisi di hari sebelumnya ini di kisaran 102.012 sampai dengan 101.268 dan tentunya saat ini kecenderungan masih dalam posisi turun ya anda bisa lihat masih kecenderungan dalam posisi turun terus kemudian kalau kita perhatikan pun dari sesi Asia dan pembukaan sesi Eropa ditutup di candle warna merah ya posisinya saat ini kecenderungannya menurut saya sih masih dalam tekanan seller ya ini saya masukkan dulu posisinya disini ya ini adalah area resisten yang saat ini terdekat daripada harga running yang banyak terjadi rejection berkali-kali hari ini akan menguji kuat wilayah yang akan dituju adalah low weekly ya yang dimana mendekati area support di hari kemarin ya posisinya terlihat sih ada posisi mendekati wilayah trendline bawah ya tapi ya tentunya kita harus memastikan lagi dengan posisi ini memang dorongan seller masih mendominasi belum ada perubahan yang signifikan tapi terlihat ada tekanan seller yang tentunya ada bullish ingang thing ini yang menjadi tantangan bagi seller apakah mampu break di bawah area low weekly ada pun kalau nanti disini tidak mampu karena di dorongan bayarnya impulsif bullish masih ada ya ada kemungkinan juga dia akan bergerak naik tentunya seperti itu tapi posisinya masih belum ada informasi yang cukup kuat di time frame 4 jam sampai dengan siang hari ini kecenderungannya masih turun karena bergerak di bawah pembukaan hari ini ya untuk market index dollar itu sendiri oke sekarang kita lihat di time frame 1 jam untuk di time frame 1 jam ya masih belum ada informasi kuat ya menurut saya karena saya masih melihat potensinya masih dalam dorongan buyer meskipun pergerakannya sudah di bawah pembukaan dan sudah di bawah daripada M50 oke saya pastikan di area ini aja pantau wilayah ini ya ada pun nantinya kalau wilayah ini tidak ada pembentukan ya karena disini ada order block ya order block time frame 1 jam minimal kita buat ancang-ancang ya nanti di sesi sore sesi Asia atau menjelang sesi Erop menjelang sesi Amerika maksud saya saat ini memang ada potensi menuju wilayah area order block time frame 1 jam artinya nanti kalau disini ada bullish hingga hoving bullish pin bar harap hati-hati index dollar akan ada pertumbuhan penguatan minimal menguji sekali lagi wilayah yang menjadikan hike di hari kemarin ya resistennya di area sini yaitu di kisaran coba kita tandain dulu area ini ya kisaran di 102.281 ini jadi area resisten tertingginya di hari kemarin oke langsung aja kita buatkan skenario nya untuk indeks dollar hari ini ya besar kemungkinan menurut saya ini akan melanjutkan penerusan penurunan menguji kuat area order block ya tentunya area sini tinggal pantau wilayah ini hati-hati nanti kalau sudah menyentuh area ini memang memperkuat indeks dollar terjadi pelemahan ya artinya akan mempengaruhi semua market lawan daripada indeks dollar itu sendiri pasti akan terjadi penguatan tapi nantinya kalau sudah memasuki wilayah area yaitu di kisaran 101.578 ataupun 101.700 sekian hati-hati kalau ada bullish single thing bullish pin bar besar kemungkinan indeks dollar akan menguat tentunya menguji pembukaan dulu sampai dengan di area resisten yang terbentuk di hari kemarin tinggal kita lihat apakah ada potensi penguatan berlanjut tapi tentunya untuk sekedar informasi buat teman-teman masih membentuk sebuah area base pergerakan yang sangat kecil ya kalau kita perhatikan membentuk sebuah area konsolidasi kecil di wilayah pembukaan tadi pagi ini pun harus kita lihat karena sedetal apapun pergerakan daripada indeks dollar saat ini yang pastinya ada konfirmasi bearish pin bar dan impulsive bearish ya time frame 1 jam yang menjadikan acuan kita adalah dalam kotak ini ya konsolidasinya ya kalau dari keluar dari kotak ini area konsolidasinya menurut saya akan memperkuat posisi pergerakan sebentar saya kasih warna kuning aja seperti ini ya memperkuat posisi konsolidasinya ya artinya kalau break di bawah area ini di bawah area 101.878 kecenderungan turun sesuai dengan jalur ini yang sudah saya gambarkan oke kalau break lagi di atas pembukaan yaitu di level 102.019 maka dia akan bergerak menguat di apa namanya di waktu sesi Amerika akan terjadi dorongan bayar menguji sekali lagi resisten di kisaran area 102.281 oke ya jadi dua informasi ini yang perlu saya sampaikan sampai dengan siang hari ini dan nanti malam ada news juga ini versi di websitenya forefactory.com perlu saya sampaikan karena di website data ekonomi yang lain tidak menyampaikan tidak apa-apa tidak ada masalah yang penting kita tetap hati-hati kita tetap harus detail dalam melihat news yang akan rilis ataupun secara teknikal ataupun fundamental dan sini juga perlu saya sampaikan buat teman-teman semua oke langsung aja kita lihat newsnya untuk data ekonomi Amerika yang rilis nanti malam versi forefactory.com check it out oke untuk news nanti malam ini versi forefactory.com memang rilis ada pukul 21.45 Januari tanggal 24 pukul malam jam 21.45 oke untuk hack impact datanya flash service PMI dimana previousnya adalah 4.47% diprediksikan menguat menjadi 45.3% artinya jika mana nanti datanya sesuai dengan prediksi ya sesuai dengan forecast maka indeks dolar diperkirakan akan menguat tapi kalau nantinya datanya dibawa forecast diprediksi indeks dolar akan terjadi pelemahan dan ini insya Allah nanti saya akan pastikan untuk saya infokan kepada teman-teman semua subscriber daripada Zona Forex yang sudah mengikuti grup telegram ZF Brotherhood insya Allah saya akan update kondisi nanti ketika rilis pukul 21.45 jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk flash service PMI data sebelumnya 44.7 predisinya naik menjadi 45.3% artinya ada positif untuk indeks dolar di news flash service PMI jika mana aktualnya sesuai dengan forecast tapi kalau nanti di bawah forecast aktualnya maka indeks dolar akan terjadi pelemahan oke jadi ini yang bisa saya sampaikan siang hari ini untuk informasi indeks dolar semoga bermanfaat dan bisa menghasilkan keuntungan secara konsisten buat teman-teman semua dan bisa dijadikan indikator buat trading kita di per USD ataupun di commodity baik itu XOUSD ataupun truth oil oke thank you buat semuanya salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati